Halo kawan-kawanku semua, terima kasih banyak karena kalian semua sudah mau mampir di video kali ini dan selamat datang lagi di Let's Play dari game Digimon World 2003 saya. Oke terakhir kali saya sedang berada di tempat ini untuk mengalahkan leader dari tempat ini ya teman-teman dan kita coba naikkan dulu untuk Digimon Bimon saya ini karena untuk Digimon Bimon saya ini levelnya benar-benar kecil banget bro. Jadi kalau ada apa-apa dengan 2 Digimon ini Rennamon sama Agumon ya wassalam bro karena itu ya seenggak-enggaknya biar dapet EXP lah nanti karena yang dilawan ini kan boss jadi lumayan nanti bisa meningkatkan level lah syukur-syukur untuk Bimon saya ini. Oke kita coba keluar dulu, sudah di set ini ke posisi pertama dan kita langsung saja pergi ke tempat dari leader tempat ini ya teman-teman. Kita pergi keluar ke sebelah sini dan kita hanya tinggal pergi ke sebelah kanan sama seperti di leader dari Susaku City. Dia berada di atas, nah itu dia orangnya. Kita coba naik. Eh bro, lagi ngapain bro ngeliatin gentong seperti itu bro? Lagi ternak lili bro? Kita coba acak bicara ya teman-teman. Siapa kamu? Kasih tau gak ya? Hanya member AOA saja yang bisa memasuki sini. Eh bro, saya kinglong chief loh. Oke. Sukwe chief, dimana DJX pengetahuan berada. Hahaha. Jadi kamu bertanggung jawab untuk server Asuka. Kata si Sukwe chief ini. Tetapi, Tetapi sekeras apapun kamu berusaha, kamu sudah terlambat. Waduh, ini ada apa lagi ini? Oh no. Tambah genting ini kelihatannya untuk masalah di dunia digital ini. Apa? Apa yang kamu maksud? Hahaha. Aku ingin mengatakan padamu. Kami berhasil mengambil magasta bawah laut. Magasta bawah laut ini yang mana ya? Keliatannya tambah bener-bener tambah benting ini untuk Masalah di Dunia digitalnya ini. Dan sekarang Kita akan meluncurkan juggernaut. Dan sekarang dunia akan tunduk kepada AOA. Wah, ini tujuan yang jelek ini. Ya, aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan menghentikan peluncuran juggernaut. Wuss. Mantep bro. Perjuangkan. Hahaha. Coba lah. Dan jika kamu bisa, kalahkan aku terlebih dahulu. Oke bro. Siap. Burs. Langsung melawan dia ini. Oke, mantep. Kita dapat giliran pertama. Kita coba tag dulu. Karena ini Digimon hanya numpang lewat. Oke. Kita gunakan Galanmon saja ya teman-teman. Karena Digimon di sini tidak bisa dianggap remeh. Jadi ya pakai ini saja dulu lah. Tangkis bro. Masuk ternyata. Wuss. Ada efek nyerep darah bro. Wah ini. Sakit ini. Woi. Mantep. Counternya keluar. Wih. Ditangkis bro. Sakit. Sakit. Oke. Kita coba serang dengan serangan biasa. Masuk bro. Mantep. Oke. Tidak seberapa besar ya. Damage kita masuk ke dia. Tidak apa-apalah. Tangkis bro. Wuss. Lifesteal-nya ini bro. Sakit bro. Wuss. Penuh lagi bro. Gila. Gila. Kita coba serangan. Serangan biasa lagi lah. Kalau mati ya. Kita coba hidupkan. Wih. Mantep. Critical-nya keluar bro. Sakit pak. Tangkis bro. Masuk ternyata. Wuss. Gak. Counternya gak keluar ya ini. Oh mantep. Counternya keluar. Nice. Masuk juga. Gak seberapa gede. Lumayan lah. Gak apa-apa. Kita coba pulihkan dulu untuk darah kita. Kita gunakan super jump. Nice. Sudah penuh. Ayo tangkis lah bro. Sekali aja. Masuk ternyata. Wih. Darahnya penuh lagi ini. Oh. Setengah lagi bro. Kita coba serang dengan serangan biasa. Nice. Masuk. Oke. Lumayan bro. Ayo tangkis. Nice. Gitu loh. Yek. Gak kena. Kita balas serangannya. Oke. Masuk. Ngapain bro. Lihat ke bawah. Ada uang jatuh kah? Tangkis bro. Eh. Masuk eh. Darahnya keisi lagi dia. Kurang ajar banget. Mantep. Counternya keluar. Nice. Dadah. Tidur yang tenang. Oke. Digimon berikutnya. Oh. Scorpio Mon ya teman-teman. Oke. Siap. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oh. Damage kita masuk ke dia. Lumayan cukup besar dari yang tadi. Oke lah. Ayo bro. Tangkis bro. Wih. Digaruk kita bro. Padahal gak katel loh. Mantep. Counternya keluar. Nice. Masuk juga. Puss. Lumayan bro. Masuknya ke dia. Kita coba pulihkan dulu darah kita. Kita gunakan super charge. Oke. Sudah penuh. Ayo bro. Tangkis bro. Masuk. Masuk ternyata. Aduh. Aduh. Kita balas serangannya. Nice. Masuk. Oke. Sudah kritis. Ayo bro. Tangkis bro. Masuk lagi ternyata. Gak apa-apalah. Nice. Counternya keluar. Oke. Dadah. Tidur yang lelap ya. Digimon ketiga bro. Oh. Ada Sneemon. Ini sering kita lawan ini. Untuk hidaran dia sakit bro. Bener loh. Kecepatan dia lumayan ini. Kita coba isi darah dulu sajalah. Daripada mokat ntar. Ayo serang. Semoga saja. Counternya keluar. Oh enggak. Kita coba balas serangannya. Hit kita masuk ke dia. Hampir sama seperti tadi. Sorry. Lumayan lah. Oke. Ayo tangkis bro. Aduh. Masuk ternyata. Woi. Dua kali serang dia. Woi. Us. Kurang ajar banget. Kurang ajar banget. Inilah dia bro. Untuk kecepatan dia benar-benar umbul. Kita coba pulihkan darah kita terlebih dahulu. Daripada mokat bro. Kita jaga-jaga saja. Oke. Mantap. Sudah penuh. Tangkis lah bro. Masuk ternyata. Ayo counternya mana bro. Enggak keluar deh. Oke. Kita balas serangannya. Kita gunakan serangan biasa. Tangkis sih. Balas bro. Tangkis bro. Masuk ternyata. Bar yang berada di bawah itu sudah mulai penuh ya. Oke. Semoga saja bisa penuh itu. Kita coba isi darah. Kita gunakan super charge. Lumayan cukup sulit ya. Untuk slimmon ini. Tangkis bro. Tengkis bro. Tengkis bro. Tengkis. 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 Kita balas serangannya. Kita coba andalkan blasted saja ya teman-teman. Ayo serang lagi. Gak apa-apa bro. Counternya mana ini kok gak keluar-keluar. Nice. Gitu loh. Aduh. Gak masuk. Aduh. Aduh. Hindaran kecepatannya. Wih. Mantep banget nih. Digimon. Kita coba isi dengan super charge. Tangkis bro. Mantep. Counternya keluar. Nice. Masuk. Gitu loh. Carita Bibi tangkis terus. PUSH. Masuk setengah bro. Oke kita coba serang dalam serangan biasa ya teman-teman. Oke bro. Ngapain lihat ke bawah ada uang jatuh kah? Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Nice. Blasted bro. Rupa juga akhirnya. Mau gak mau. Sebenernya untuk serangannya gak seberapa sakit dan juga untuk efek negatifnya pun gak ada. Tapi untuk kecepatannya wih sakit bro. Kita coba gunakan teknik. Kita gunakan Terra Destroyer bro. Ini bro. Coba ditangkis bro. Turus paling gede soalnya. Makan itu. Tidur bro. 800. Masuknya. Oke. XBmon saya naik ke level 21. Dan mantap. Bmon saya langsung naik level 12 bro. Kalanmon saya akhirnya naik level ke level 9. Mantep. Bignya gede ya. Oh. Dapet item baru ini. Train Chip 1. Kita akan coba lihat untuk item itu. Item apa. Ya. Aku menang dari Sukuai Chief. Ada sebuah item itu. Di bawah itu. Ada sesuatu di tanah. Ya. Aku mendapatkan Red Eye di pas. Oke bro. Mantep. Tapi aku tidak tahu di mana Digi Egg berada. Aku akan coba menemukannya segera mungkin. Secepat mungkin. Agar bisa menghentikan Juggernaut. Oke. Kita sudah mengalahkan leader dari tempat ini. Dan kita kembali ke tempatnya. Nah. Untuk DJI pengetahuan ini. Ada nih. Di tempat ini. Kita coba naik. Kita coba pergi ke arah sini. Oke. Nah. Tempatnya di sebelah sini. Kita hanya tinggal. Pergi. Menggunakan Submarimon. Oke bro. Kita menuju ke Digi Egg pengetahuan. Eits. Kita akan coba naik. Sapa. Naruk palang di sini bro. Tidak ada hajatan bro. Oke. Kita sudah sampai di tempatnya. Nah. Nah. Untuk Digi Egg. Digi Egg ini berada di sini ya bro. Kita akan coba naik. Di atas tempatnya. Di sini kalau tidak salah ada item di atas itu. Kita coba. Eits. Untuk Digimon nya belum saya ganti. Tidak apa-apalah. Kita coba tag. Saya akan coba gunakan Agumon saja. Saya akan coba gunakan Kalanmon ya teman-teman. Ini Digimon sedikit mengganggu ini efek negatifnya. Sobun Gekomon ini. Oke. Serangan biasa. Tangkis bro. Nice. Mantap. Kita coba serang dengan serangan biasa. Nice. Masuk. Oke. Langsung setengah bro. Tangkis bro. Mantap. Serangan biasa saja. Biasanya untuk gas-gas itu gas nebula atau apalah serangannya itu. Weh. Sakit efek negatifnya bro. Benar-benar sakit. Ini kodok-kodok sialan ini. Oke. Oke. Mantap. Sudah mati. Mantap. XP Monchaya naik ke level 22. V Monchaya naik ke level 13 bro. Mantap. Oke. Agumon saya akhirnya naik ke level 33. EXP-nya deres ya untuk V Mon ya. Oke. Kita coba ganti. Daripada Mopat bro. Ini Digimon-nya disini galak-galak bro. Kita ganti saja. Oke. Mantap. Kita coba naik. Disini kalau nggak salah ada item di atas. Nah. Tuh kan. Kita coba ambil. Evil Fang. Oke. Mantap. Nanti kita coba lihat. Kita dulukan yang harus didulukan. Kita pergi ke sebelah sini. Nah. Ini dia. DGX pengetahuan. Digmon. Ya. Aku mendapatkan DGX. Sekarang aku bisa mendatangkan Digmon. Oke. Oke. Aku akan pergi kembali ke Asuka server. Dan pergi ke Node Sector. Nah. Disini kan harusnya kita kembali ke Asuka server. Saya akan coba leveling sebentar ya teman-teman. Sekarang sekalian kita akan coba pergi untuk melawan dulu si Black Mega Cargomon sama Black Imperial Grammon. Sayang bro. Kita coba lawan mereka. Itemnya juga lumayan soalnya. Keliatannya untuk tempat ini bisa dijadikan untuk GB level ya teman-teman. Untuk Vimon saya ini. Mungkin saya akan coba melakukan GB level mungkin. Untuk meningkatkan level dari Vimon saya ini. Secara cepat ya teman-teman. Kita coba pergi tidur dulu. Untuk memulihkan HP dan juga MP saya yang sudah kepake. Mantep bro. Kita coba pergi keluar untuk melakukan GB level. Atau meningkatkan level secara drastis ya teman-teman. Untuk Vimon saya ini. Vimonnya lumayan-lumayan soalnya EXP-nya di tempat ini. PONIX BAI. Kita coba cari musuh ya teman-teman di tempat ini. Mantep. Langsung ketemu. Gak harus cari-cari. Ada Blossommon. Kita coba text saja. Kita ganti Agumon. Kita gunakan Galanmon bro. Mantap. Dadah. Tangkis lah bro. Ih dikasih bunga bro. Kita bukan cewek loh bro. Mantep. PONTERnya keluar. Nice. Masuk. PUS. Tengah bro. Langsung. Kita coba serang dengan serangan biasa. Nice. Masuk lagi. Sudah kritis. Tangkis bro. Masuk ternyata. Kita balas serangannya. Oke. Sudah mati. Oke. Mantep. XP Mon saya naik ke level 23. Oh. P Mon saya masih belum naik level ya. Oke. Nice. Galanmon saya naik ke level 10. Gak dapet skill ya. Gak papalah. Oke. Kita coba isi darah dulu. Oke. 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 Cukup. Gak ada musuh ya. Halo. Yang mau ngelawan sini. Nice. Langsung datang bro musuhnya. Wih. Gede amat ya. Kayak jerapa bro. Kita coba tag. Kita coba gunakan Agumon. Kita gunakan. Skull Dremont saja lah. Sekalian kita tingkatkan. Untuk level dari Skull Dremont saya ini. Ayo. Tulang belulang. Ayo tangkis bro. PUS. Gempa bro. Damagenya gak seberapa gede. Mantep. Counternya keluar. Nice. Masuk. Wih. Langsung setengah bro. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oke. Sudah kritis. Tangkis bro. Nice. Mantep. Wih. Kita coba serang dengan serangan biasa. Tidur bro. Mantuk kah? Oke. Mantep. Ex-Permont saya naik ke level 24. Skull Dremont saya gak naik level ya. Oke lah. Keliatannya untuk EXP-nya gak sederestadi nih. Kita coba ganti sajalah. Kita ganti ke Skull Dremont. Kita akan coba. Pergi ke. Tempat dari Black Mega Cargomon ya teman-teman. Sekalian saja. Sekalian leveling. Sekalian jalan. Oke. Mau gak mau. Kita harus lewat jalur air ya teman-teman. Karena jalur daratnya. Lagi gak bisa dipakai bro. Kalau di. Amaterasu server seperti ini. Si update. Si update. Oke. Kita sudah sampai di Shell Beach. Halo Mami. Hoi hoi hoi. Oh iya. Di atas itu gak ada item ya. Kita coba lihat. Halo. Di Asuka server ada item di atas. Kita coba lihat. Oke. Lawan yang kemarin. Anti Lamon. Kita coba serang dengan serangan biasa. Serangan defense-nya lumayan ini. Untuk Digimon ini. Tuh kan. Pangkis lah bro. Oke. Lumayan masuknya. Mantep. Counternya keluar. Nice. Masuk. Push. Mantep bro. Kita coba serang. Dan serangan biasa. Oke. Sudah kritis. Serangan dia. Elemennya dark bro. Damagenya masuk ke kita lumayan ya. Padahal defense kegelapan kita. Defense darknya lumayan cukup berdek loh. Kita coba pulihkan. Kita gunakan super charge. Oke. Sudah penuh. Tangkis lah bro. Nice. Kita balas serangannya. Dadah. Oke. Sudah mati. Nice. Cool Gremont saya. Naik ke level 25. Dan mendapatkan. Loot teknik. Untuk flambol. Untuk flambol ya teman-teman. Teknik flambol. Oke. Kita coba naik. Kita coba lihat. Barangkali ada item bro. Di atas. Di sebelah sini nih. Di kanan ini. Adanya cuma babi bro. Gak apa-apa lah. Saya akan coba melatih untuk agumon saya ya teman-teman. Dapat TP baru soalnya ini kelihatannya. Hanya 10. 15. Gak apa-apa lah. Kita coba latih. Yang jelek apanya ya. Defense kecepatan. Kecepatannya kelihatannya kurang ini. Kita coba tingkatkan kecepatan saja lah. Kita lawan senimon saja. Aduh. Babak belur bro. Kita coba tingkatkan kecepatan. Kita gunakan 10 TP saja lah. Gak apa-apa gambling sekalian. Semoga saja sukses. Aduh bro. Tuh. Buang-buang TP ini kelihatannya ini. Oke lah. Gak apa-apa. Ada yang berhasil walaupun cuma 1. Oke. Untuk status kita bertambah 16. Jadi 349. Mantep bro. Untuk nih Digimon kita simpan saja lah. Masih jauh soalnya. Biarkan saja seperti itu dulu. Oke. Kita coba pergi ke bawah. Oke. Mantep. Kita bertemu musuh. Ada senimon lagi. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oke. Serangan kita masuk ke dia. Gak seberapa besar. Gak apa-apa lah. Tangkis lah bro. Masuk ternyata. kita coba balas serang dengan serang dengan serangan. Seperti yang tadi ini. Tangkis lah bro. Masuk lagi ternyata. Kita coba balas serangannya Ditangkis lagi bro Gila Tangkis Mantep Ponternya keluar Nice Masuk Langsung kritis Dua kali giliran dia bro Aduh Kita juga kritis Kita coba pulikan saja dulu Kita gunakan supercar Tangkis lah bro Masuk Mantep Ponternya keluar Nice Tomben Ponternya berkali-kali keluar Biasanya jarang banget Oke Skull Gremont saya naik ke level 26 Kita coba pulikan dulu Kita coba isi darah Kita gunakan power charge saja lah Ya Satu kali lagi lah Oke Cukup Oke Kita lanjut Pergi ke arah bawah Oke Kita langsung bertemu musuh Aduh Ketemu nih Kampret lagi nih Oke Kita coba serang Serangan biasa Tangkis lah bro Masuk Masuk ternyata Kita coba bales serangannya Kita gunakan serangan biasa Masuk Mantep Oke Sudah setengah Ayo Tangkis lah bro Masuk lagi Oke Kita coba bales serangannya lagi Nice Sudah kritis Tangkis bro Masuk Masuk Ayo Ponternya Keluarin dong Tangkis bro Sama-sama Kritis Kita coba pulikan dulu Darah kita Kita gunakan super charge Oke Sudah Hampir penuh Gak apa-apa lah Walaupun gak penuh-penuh amat Kita bales serangannya Nice Semoga saja langsung mokat Oke Dadah bro Tidur yang lelap ya Oke Skull Gremont saya Naik ke level 27 Mantep Kita coba Isi darah dulu Cukup lah Gak apa-apa Nanti saja Diisi lagi Kita lanjut Pergi ke arah Kanan Dan ke bawah Ya teman-teman Kita coba Pergi dulu Ke Wind Parairie Untuk membeli item Dan pergi ke Black Imperial Gremont Ya teman-teman Untuk mengalahkannya Kita kedatangan Blossomont ini Kita coba serang Dan serangan biasa Tangkis bro Masuk ternyata Kita coba bales serangannya Kita gunakan serangan biasa Ngapain bro Ngap-ngapan Kayak abis Lari-lari aja Tangkis bro Masuk ternyata Mantep Konternya keluar Dadah Dadah Naik Full Gremont saya Naik ke level 28 Disini Jika ada teman kita Yang bertanya Bang Kenapa gak Ke Black Mega Gargomon dulu Wih Untuk hitnya Sakit bro Kita bunyikan saja Black Imperial Gremont Jauh lebih mudah Daripada Black Mega Gargomon Oke Kita langsung saja Pergi ke bawah Ke Winparairie dulu Setelah itu Kita lanjut ke Black Imperial Gremont ya teman-teman Eits Kok nyansang Ke sebelah situ Oke Langsung disambut Musuh lagi Ada Blossomont lagi Kita coba serang Dengan serangan biasa Oke Pankis lah bro Masuk ternyata Ayo Konternya Keluarin Gak keluar Kita coba serang Dengan serangan biasa Jangan Ngap Ngapan Gitu lah bro Kayak abis Lari-lari Aja Pankis Masuk lah Kita balas serangannya Kita gunakan serangan biasa Dadah Tidur yang lelap Oke Mantep Skur Gremont saya Naik ke level 29 Ya teman-teman Kita pergi ke arah Sebelah sini Ke bawah bro Ke win parairi Yeee Di Bermont like Oke Kita bertemu musuh Mantep Ada Ebit Dramon Ebit Tangkis Tangkis bro Kita balas serangannya Kita gunakan serangan biasa Ayo Ayo Tangkis lah bro Masuk lagi Kita coba isi darah dulu saja Kita gunakan super charge Tangkis lah bro Nice Nice Gitu loh Dari tadi Diciumi kok Mau Wai Sama udang Oke Kita coba serang Dan serangan biasa Kalau sama Cantik gitu Gak apa-apa bro Ini sama udang Kayak gitu Mau Wai Diciumin Oke Sudah lemas Dia Oke Nice Cool Gremont saya Naik ke level 30 Tidak dapat skill Kita bertemu musuh Mantep Lah kok jadi Cebol gini Wai Wah Nih Digimon Gak tahu Adat banget Sama anak kecil loh Dikasih pantat Mantep Pantatnya keluar Wai Setengah Kita balas serangannya Kita gunakan Taktik saja Ayo bro Takur Sama lawan Sama Digimon kecil Kayak gini Wih Ditangkis bro Tangkis Wih Dikasih pantat lagi bro Kurang ajar banget Kita serang Nah Serangan biasa Gak seberapa gede ya Kalau posisi Pake Agumon gini Tangkis bro Kita coba ganti Kita coba ganti Kita gunakan Digipop School Gremont Saja ya teman-teman Ayo Kalau sudah posisi Seperti ini Masih berani Kak Koy Tangkis bro Nice Ye Kita balas serangannya Tidur bro Tidur bro Nantuk Oke School Gremont saya Naik ke level 31 Masih lama ya Untuk Agumon Ini Masih belum naik level Kita coba Isi darah dulu saja Oke Cukup Kita lanjut Untuk pergi ke Wind para Iri Kita mampir dulu Ke Kinglong City Untuk membeli item Ya teman-teman Sekalian Saya akan coba Pergi tidur juga Untuk memulihkan HP dan juga MP saya Yang kepake Misi Pak E Mau beli item Power charge Yang pasti Beli Nah 21 saja Nah Untuk super charge Kita coba Beli agak Banyakan Ya 80an lah Cukup lah Oke Sisanya Saya akan coba Buat beli Senjata Mungkin Atau apa ya Yang mungkin Bisa meningkatkan Serangan Atau defense Dari Digimon saya Kita coba Ganti dulu Ini nih Butuh ini Agumon Butuh ya Kita coba Beli Ini Untuk Agumon Oh Defense nya Berkurang Tapi Serangan Sama Kecepatannya Meningkat Oke Gak apa-apa Kita coba Beli Eh Gak cukup Gak cukup ya Oke lah Gak apa-apa Nanti saja lah Gak cukup bro Maklum lah Orang miskin Kita coba Pergi tidur dulu Saja Oke Oke Mungkin Untuk Untuk Melawan Black Mega Gargomon Sama Black Imperial Grammon Saya akan coba Lanjutin Di video saya berikutnya Jadi Tetap di channel ini Ya teman-teman Saya mohon maaf Dikarenakan Ini Sebelah ini Ada yang Memutar Memutar Lagi Padahal Lagi Malam-malam Seperti ini Oke Untuk kawan-kawanku Semua Mungkin ada yang Ingin Menambahkan Bertanya Dan lain-lain Sama seperti Biasanya Kalian bisa Melakukannya Di kolom Komentar Di bawah Ya teman-teman Saya akan Coba Menjawabnya Sebisa Dan semampu Saya Jika itu Pertanyaan Dan jika Itu Masukkan Saya akan Coba Menerapkannya Di channel Saya ini Jika itu Bagus Dan membangun Oke Oke Akhir kata Saya berterima kasih Karena kalian semua Sudah mau melihat Video saya ini Sampai habis Dan Saya mohon maaf Jika ada salah-salah Kata dari saya Bro Karena saya juga Manusia Saya sering juga Salah dalam Berkata-kata Oke Tetap di channel ini Ya teman-teman Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Dan Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi